Halo Halo guys kembali lagi bersama saya Yazid kraft Oke guys jadi di video kali ini saya akan membagikan map dan meng-share map yaitu yaitu map GTA 5 ada di minicraft pi dan jika kalian mau download map ini kalian bisa langsung aja download link di deskripsi video ini ya guys ya oke dan maaf banget kalau saya lama banget gak upload video ya guys ya oke dan buat kalian yang masih belum klik tombol subscribe langsung aja kalian klik tombol subscribe ya karena subscribe itu gratis ya dan tonton video sampai akhir ya ya oke dan kalian bisa lihat di belakang saya di sini gedung-gedung yang ada di GTA ya guys ya GTA 5 ya oke dan daripada lama-lama bending langsung aja ini kita showcase mapnya langsung aja ya guys ya oke langsung kita ganti kameranya dulu ya guys ya oke oke jadi saya sudah mengganti kameranya di dalamnya kita pakai pedang aja ya guys ya jadi biar enggak menghancurin blok-blok yang ada di sekitar ini ya guys ya oke dan oke dan disini kita akan review disini ada kayak jalan besar banget ya guys ya oke dan disini ada kayak gedung-gedung oke kita coba review mallnya yang ini dulu ya guys ya kak soalnya nih ini bagus banget ya kalian bisa lihat oke dan ini kita coba review aja ya guys ya disini seperti ada kayak dalamnya gitu ya kayaknya ini kita coba review dari bawah aja ya guys ya jadi biar bisa melihat dulu dan di sini ada kayak dalamnya gitu ya oke di sini apa buat tempat masuknya apa buat mobil-mobil masuk ya guys ya oke tetap ya guys ya mending nggak usah aja nih kayaknya buat parkir ya guys ya tempat parkir bawah oke oke jadi seperti ini ya kalian bisa lihat oke ini kita langsung aja keluar dan disini tuh udah sore gitu ya ya guys ya hampir malam nih kita coba ganti waktu siang aja ya guys ya oke dan waduh ini kayak ada kepalanya Steph ya guys ya kalian bisa lihat ha oke dan disini ada kayak Steph kepalanya Steph ya terus nih kita coba ikuti jalan oke 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 jadi ini seperti mall biasanya gitu ya guys ya kalian bisa lihat dan tapi ini kayaknya dalam mallnya nih nggak ada nggak ada sama sekali gitu ya guys ya kalian bisa lihat oke ini gelap cuma kaca tapi ditutupi dengan blok warna hitam gitu ya guys ya oke dan disini ada seperti taman gitu ya di atas semuanya disini ada kayak ada kolam buat ikan gitu ya remancur gitu oke dan sini tuh taman ya guys ya kalian bisa lihat oke dan cukup bagus juga ya guys ya dan sini ada pohon-pohon dan ada batu dan di sini ada gedungnya ya guys ya oke oke di situ ada gedung gedung gedung-gedungnya mall oke dan ini kita coba masuk dan di sini juga sama seperti yang tadi ya guys ya oke dan ini kita coba ke tempat yang lain lagi soalnya ini masih banyak banget ya guys ya ya dan ini lebih besar banget ya bisa di mapnya GTA 5 asli gitu ya guys ya ini mapnya besar banget aslinya ya oke dan di sini ada kayak apa gitu ya Hai apa-apa termen gitu ya guys ya ini kita coba masuk aja ya jadi ada terus disini ada tempat buat mobil-mobil lewat gitu ya oke jadi disini ada kayak tempat seperti ini ya oke kita coba gedung yang lain-lain lagi soalnya masih banyak ya guys ya oke disini seperti ada antena dan terus 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 disini ada buat helikopter ya guys ya helikopter turun oke dan disitu ada gedung pencakar langit gitu ya oke dan kita coba jalan-jalan dan jadi seperti ini oke dan disitu juga ada banyak banget gedung jalan-jalan dan ini itu jalannya sangat-sangat besar banget ya guys ya wow terus disini ada kayak jalan tol jalan tol jalan layang gitu ya guys ya oke dan disini tuh ada gedung pencakar langit ini masih ngepuk gitu ya guys ya masih ngepuk oke dan disini ada jalan buat menuju ke tempat parkiran mobil atau motor gitu ya guys ya oke ini kita coba masuk dan itu gelap banget ya guys ya oke dan sini ada banyak banget zombie juga jadi mending nggak usah kita menuju ke sana ini kita coba menuju ke gedungnya ya guys ya oke jadi seperti ini gedungnya tapi ini dalamnya kosong juga ya guys ya seperti biasa oke dan kalian bisa isi aja oke oke jadi itu seperti waduh ini ngebuk juga ya guys ya oke ini kita coba motor yang lain aja soalnya itu yang ngebuk gitu ya guys ya masih kan oke dan disitu ada gedung-gedung juga kecil-kecil gitu ya guys ya nah disitu ada mall juga yang tadi dan ini tuh mapnya besar sekali ya guys ya oke apa lagi oke oke guys Oke dan Nah disini nih nih hai hai hi 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 Hai energi sini tuh jalannya lebar banget ya guys oh yang ini adalah jalan tol yang Wow oh ya 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 saya baru ingat di GTA San Andreas juga ada nih oke dan situ ada gedung juga waduh hujan guys ini kita coba ganti cuacanya cerah ya guys ya Oke biar nggak gelap gitu oke dan sini ada gedung Hai gedungnya juga keren parah ya guys ya nih Wow kalian bisa lihat dan sekali lagi buat kalian yang masih belum subscribe langsung aja kalian klik tombol subscribe juga ya guys ya karena subscribe itu gratis ya dan disini tuh gedung ada gedung pencakar langit yang ini ya guys ya yang di GTA San Andreas juga ada di sini oke dah seperti ini gedung pencakar langit yang tadi ya guys ya dan diatasnya itu buat helikopter masuk gitu ya guys ya diatasnya disini buat anda buat helikopter ke sini gitu oke dan ini bentuk gedungnya juga besar banget kalian bisa download map ini di link deskripsi ya guys ya dan disini masih ngebuk oke ngebuk lagi oke nih kita coba tunggu lagi biar ngebuknya hilang dulu ya guys ya Oke ini kita turun oke oke dan jadi seperti itu gedungnya guys tapi masih ngebuk juga gitu masih kan ini masih kayak pembangunan gedung gitu ya guys ya masih pembangunan dari situ masih ngebuk juga disitu ada buat pembangunannya gitu ya oke masih ngebuk juga disini juga ngebuk oke dan itu ada gedung pencakar langitnya gitu ya gedung tertinggi di kota ini gitu ya oke oke dan disini ada jalan lagi oke nih kita coba jalan-jalan lagi oke karena nih mapnya masih besar banget ya guys ya tapi kalian bisa showcase aja sendiri gitu ya guys ya jadi saya mau ini tes yang agak bagus aja di kota-kota oke dan sini ada jalan tol ya ini ada jalan tol dibawahnya jadi gelap gitu ya tapi dikasih lampu biar nggak gelap oke disitu ada pintu masuk buat menuju ke gedung yang itu ya guys ya yang di atas itu lewat bawah juga bisa oke dan ini kita coba review-review dan kalian bisa review aja sendiri juga ya bisa di rumah kalian oke dan disini masih ke gedung yang tadi ya guys ya masih bolak-balik tapi ada perkampungannya juga ada seperti pantai gitu ada ya tapi masih jauh banget tapi saya takut kesasar ya guys ya nggak bisa balik lagi ke kota yang ini gitu soalnya itu sangat-sangat lebar banget ya guys ya nih oke dan kalian bisa bermain-permain gitu sama oke dan disini ada simpangan gitu oke dan disini seperti ada taman gitu ya guys ya seperti ada taman tapi masih gemuk juga nih kita coba tunggu oke dan disini seperti ada berada di di kayak kolam renang gitu ya guys ya oke dan ini seperti di kayak Dubai gitu ya guys ya Arab gitu di kota mapnya San Andreas gitu ya guys ya oke dan ini masih ngebuk juga oke masih ngebuk oke nih kita tunggu ngebuknya oke dan oke ngebuknya lama ya guys ya soalnya nih mapnya gitu juga dan ini ngelag banget ya guys ya soalnya nih MB nya sekitar 190 MB gitu ya ya 190 MB kalian bisa download di lewat mediafire di link deskripsi video ini ya guys ya oke dan disitu ada gedung juga ya guys ya dan oke tuh ada gedung-gedung kecil-kecil juga oke oke dan oke oke dan disini seperti ada taman di atas gedung eh maksudnya di atasnya jalan gitu ya guys ya jadi seperti ada taman gitu di atasnya oke jadi biar jalannya nggak kepotong gitu ya guys waduh banyak banget zombie-zombie gitu ya guys ya oke dan disini ada kayak jalan masuk gitu ya kita coba masuk oh ternyata ini jalan masuk untuk kawasan parkir gitu ya guys ya oke dan ini mapnya sangat-sangat besar banget saking besarnya sampai ngelek parah seperti ini ya guys ya oke dan disini banyak banget gedung-gedung warna krem oke ini kita bikin cuaca cerah soalnya seperti ini oke jadi disini banyak banget seperti apa termen apa termen atau hotel-hotel gitu ya guys ya oke dan seperti inilah ya disini kayak apa termen gitu ya kayaknya ya kayak apa termen ini juga bagus sekali juga ya guys ya oke oke dan disitu ngembuk masih ngembuk juga ya guys ya oke kita tinggalkan dulu nih kita coba menuju ke sana oke dan disini seperti ada kayak kuah majit gitu di atas gedungnya ya wow dan ini sangat-sangat besar banget mapnya oke dan disini udah kayak enggak ada gedung-gedung gitu ya guys ya gedungnya cuma kecil-kecil ya oke dan disini seperti ada pasar gitu ya bisa ada pasar-pasar pasar kecil gitu ya ini kita coba masuk ke pasarnya ya guys ya oke dan disini itu udah kita udah menuju ke daerah perkampungan-perkampungan gitu ya guys ya oke dan ini jalannya sempit banget ya guys ya dan disebelah kanan ada kayak kafe-kafe gitu dan disebelah kiri buat oh jualan-jualan gitu ya guys ya jualan terpencil-terpencil gitu oke dan seperti ini oke nah terus disini ada kayak jalan layang ini buat jalan tol apa buat kayaknya jembatan ya guys ya ini kayaknya jembatan ini tapi masih ngebuk juga nih masih ngebuk ya bisa jadi ini kita coba tunggu aja ya bisa oke oke jadi udah udah agak nggak ngebuk juga ya bisa oke dan disini ternyata sungai tapi enggak ada airnya gitu ya bisa sepertinya kayak enggak ada airnya Oke ini itu eh sungai luas banget dan disini kayaknya ada jembatan lagi atau kayaknya jalan tol tapi masih ngebuk juga aduh ngebuk juga oke jadi ini seperti ini dan ini tuh adalah jalan tol ya guys ya oke dan jalan tol disitu oke dan masih ngebuk juga dan nge-lag juga ya guys ya waduh Hai sumpah oke dan ini lebih nge-lag juga ya guys ya Wow oke dan sini ada jalan tol lagi dan ini jalan tolnya besar banget ya bisa nih kita coba lihat dari atas tapi ini masih ngebuk juga dan nge-lag ya guys ya oke kita coba menuju ke atas dan seperti apa nih kayaknya bagus juga nih ya guys ya oke 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 jadi seperti ini ini masih ngebuk juga ya kalau pakai PC gitu ya guys ya itu nggak ngebuk ya ngebuknya ya dikit gitu ya bisa dan nggak ngelak ya guys ya dan ini kalau dikasih shaders lebih bagus lagi ya guys ya tapi ini handphone saya nggak bisa buat dikasih shaders soalnya takut lebih nge-lag ngebuk juga ya guys ya ini aja nggak pake shaders udah nge-lag soalnya nih mapnya besar banget oke dan disini seperti pabrik-pabrik itu kawasan pabrik-pabrik atau apa ya oke atau pertambangan gitu ya guys ya soalnya dekatnya juga sungai gitu sungainya besar banget ya atau bendungan kan bisa juga ya oke di sini ini pasar yang tadi Aduh ngabuk juga guys ya oke jadi ini pasar yang tadi ya oke dan situ ada jembatan yang tadi juga dan situ ada kayak sungai besar banget ya oke dan disini seperti ada jaru ee ril kereta ya guys ya ril kereta tapi ini jauh juga oke oke sini sungai jadi seperti ini ya guys ya jangan kalian bisa download map ini di link deskripsi video ini dan saya tidak bisa berkata-kata lagi soalnya ini waduh besar banget ya sampai nge-lag oke jadi ini daerah masuk kayak perkampungan gitu banyak rumah-rumah gitu ya guys ya oke dan oke ini kita coba masuk ke rumahnya dan ternyata kosong guys ditutup gitu ya guys ya jadi nggak ada dalamnya gitu oke ini kita tinggalkan dulu oke disitu juga ada lagi ril kereta yang tadi ya guys ya sambungan ril kereta yang tadi oke dan disini ada jalan tol dan kayak oke aduh ngabuk juga guys oke disitu ada hotel disitu ada hotel gedung hotel gitu ya guys ya oke oke kalau dikasih lampu ada dalamnya gitu itu lebih bagus banget ya guys ya saat malem juga bagus banget tapi ee kalau dikasih dalamnya tabang nge-lag lagi oke jadi seperti ini ya guys ya oke masih ngebuk juga ini kita jalan-jalan aja ya guys ya oke jadi seperti ini oke oke disini ada gedung apatermen atau perkantoran apa-apa gitu dan disini ee jalannya itu besar banget gitu ya guys ya dan waw waduh hampir malem guys udah hampir malem juga ya guys ya oke dan disini ada apa ya guys ya apa stadion bukan kalau stadion diatasnya ini kayak buat parkiran oke jadi itu sambungannya gedung hotel itu ya guys ya kayaknya buat parkiran mobil atau motor atau bus apa-apa lah oke ini kita coba waktunya siang ya guys ya jadi nggak gelap gitu ya oke aduh masih ngelag juga guys ngelag oke dan sudah dan disini juga ada seperti pertambangan apa-apa ya guys ya atau pabrik-pabrik itu apa oh ini pembangunan gedung ya guys ya pembangunan gedung seperti yang tadi saat di kota-kota itu oke dan disini tuh jalan tolnya besar banget oke nah kalian bisa lihat jalan tolnya besar banget kalau di jalan tol disini tuh mobilnya cepet-cepet gitu ya guys ya kayak pembalap gitu kalau di San Andreas apa namanya GTA GTA San Andreas ya kalau di GTA 5 itu nggak tahu ya kayaknya nggak nggak cepet gitu yang tadi ini tuh udah masuk ke perkampungan balik lagi gedung ya guys ya oke udah mulai sempit gitu dan disini banyak banget perkampungan-perkampungan toko-toko gitu ya guys ya kalian bisa lihat oke oke dan ntar masih ngelag juga ya guys ya aduh ngelag lagi ngelag lagi oke dan disini kayak ada hmm perumahan gitu oke jadi seperti ini disini kayak di GTA San Andreas juga ada ya kayaknya oke oke jadi ini perkampungannya padat banget ya guys ya oke jadi seperti ini ini nah ini perkampungannya sempit-sempit banget ya guys ya dan di atas ini banyak banget seperti antena-antenanya gitu ya guys ya kabel-kabel gitu ya guys ya oke dan ini ngelag juga dan disini seperti ada buat sekolah apa-apa ya kayaknya ini kayak sekolahan gitu ya guys ya kayaknya disini buat sekolahan sekolahan gitu ya guys ya oke daripada lama-lama oke nanti kalian malah bosen gitu ya guys ya nontonnya dan videonya kira-kira cukup dari sini saja ya guys ya oke oke guys jadi kira-kira videonya dari sini dulu saja dan kalian kayaknya udah bosen untuk nonton video ini oke dan terima kasih buat kalian yang sudah klik tombol subscribe like and share ya guys ya oke dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati